Hai baik kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada seluruh ahlubaitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa di program studi pendidikan agama Islam Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah di Shirojul Falah Bogor Utamanya di semester 4 atau kelas 4C ini Terima kasih untuk yang hadir semuanya ada 35 mahasiswa Ini adalah saya sebut saja kelas tambahan Kenapa? Karena kita pahami bersama Insya Allah kita semua akan menjadi sarjana pendidikan agama Islam Sarjana pendidikan SPD Sehingga untuk mempertanggungjawabkan gelar SPD Itu tidak mudah apalagi ada kata-kata Islamnya Sarjana pendidikan agama Islam Nah jadi ini perlu adanya bekal, perlu adanya pengetahuan, pemahaman dan juga cara berfikir atau menhajut tafkir yang benar Nah salah satunya adalah dalam proses belajar mengajar tentu saja Sekali lagi proses belajar mengajar atau proses pembelajaran itu tidak hanya transfer keilmuan Jadi seorang guru tidak hanya mentransfer, mengajarkan kepada siswa Seorang dosen itu tidak hanya mentransfer ilmu, mengajarkan pengetahuan yang dia miliki kepada mahasiswa Tetapi bagaimana agar pemahaman, kemudian juga cara berfikir, kemudian juga manhajul bahas Kemudian juga bagaimana kajian-kajian atau hasil-hasil studi terkait dengan mata kuliah yang diampu itu bisa tersampaikan dengan baik Nah untuk mengukur bagaimana pemahaman mahasiswa terkait dengan materi yang disampaikan kepada dosen Tentu saja memerlukan adanya feedback, memerlukan adanya respon balik Dan juga untuk mengukur dari pemahaman dan juga penguasaan terhadap materi Berarti dalam hal ini dalam dunia ilmu pendidikan itu dikenal dengan evaluasi Dalam proses evaluasi di sana itu biasanya itu adalah evaluasi secara tertulis Yaitu ujian tulisan, sehingga saya juga membuat ujian tulisan Tetapi dalam hal ini karena ada dua jenis sehingga kemudian ujian tulisan tersebut itu Itu bukan digantikan artinya terwakili oleh penulisan kemarin yang ada book chapter, ada semacam artikel jurnal gitu ya Nah itu terwakili sehingga nanti baik itu nanti mau upload di Google Classroom ataupun juga di e-campus Itu tinggal upload yang kemarin sudah dibuat, sudah diperbaiki gitu ya Nah kemarin juga mohon maaf ada beberapa yang belum di review gitu ya Mohon maaf sekali Nah termasuk ya kalau tulisan zaman sekarang ya itu mudah ya Kalau zaman dulu biasanya ditulis pakai tangan kemudian masuk ke kelas kemudian mengerjakan Nah biasanya tingkat mohon maaf ini ya kecurangannya itu sedikit biasanya Ya walaupun ada juga yang suka nyontek biasanya gitu ya Ada yang suka nyontek biasanya gitu ya Tapi itu kan tidak terjadi di secara online Nah kalau secara online biasanya itu sering sekali ya mungkin karena keterbatasan waktu Keterbatasan biaya, keterbatasan mungkin pemikiran, ya cara berpikir, penguasa Sehingga kemudian beberapa itu biasanya yang paling banyak terjadi sekarang itu adalah plagiarism Ya banyak ya bukan hanya di sini, di sini insya Allah semuanya, jujur semuanya nih Karena udah rata-rata ini senior gitu ya Nah jadi plagiarism atau copy paste, copy paste gitu ya Copy paste dari tulisan makalah orang lain yang kemudian decline Ini kalau dalam perspektif ilmu Islam itu termasuk bukan dari sebuah keberkahan Sebagaimana perkataan dari Imam Al-Qurtubi dalam kita Beliau, Tafsir Akhamil Quran, beliau mengatakan bahwa Mimbarokadil ilmi, salah satu dari keberkahan ilmu itu adalah Menisbatkan, kemudian menyebutkan, mengutip ya sebuah pendapat itu dari orang yang memang memilikinya Ya sehingga ketika kita menulis satu pendapat, tapi ternyata pendapat itu adalah orang lain Maka agar ilmu kita itu berkali ya Maka kemudian kita sebutkan sumbernya Nah ini nanti disebut dengan referensi Ya referensi sekarang sudah bisa pakai Zotero, sudah pakai Mendeley untuk reference manager Ya minimal kita pernah denger lah gitu ya sudah tahu Baik kembali ke awal Bapak pertemuan kali ini saya hanya ingin ya Mengevaluasi ya dari materi yang saya berikan Kemudian juga mungkin ada sumber-sumber juga yang dibaca Karena beberapa juga menulis book chapter dan juga tulisan artikel gitu ya Nah perlu dipahami juga memang berbeda antara pembelajaran di masa lalu Pembelajaran di SMP, SMA dengan di perguruan tinggi Jadi kalau di perguruan tinggi apalagi nanti kalau di level S2 dengan S3 Maka pembelajaran itu bukan hanya dari dosen ya Karena apa? Karena dosen itu sebenarnya fasilitator Menstimulus agar mahasiswa itu bisa belajar ya Dari berbagai sumber apalagi di zaman sekarang ini ya Sudah zaman sekarang ini dulu YouTube, Facebook, kemudian Instagram Ya sekarang TikTok itu menjadi media pembelajaran Nah gitu ya Jadi itu menjadi hal yang penting Sehingga kemudian evaluasi tadi dalam bentuk tulisan bisa jadi Mohon maaf mungkin ada bukan di sini ya di tempat lain Mungkin ada yang mencontek mungkin hanya copy paste dan sebagainya Sehingga perlu adanya tambahan ya untuk evaluasi penguasaan materi Yaitu dengan lisan atau dengan apa diskusi atau tanya jawab Ya kita pahami bahwa salah satu metode salah satu filosof dari Yunani itu adalah tanya jawab ya Dan di masa Nabi SAW sendiri ya ketika hadis riwayat muslim itu ketika Jibril datang Ya selalu beliau juga melakukan atau menggunakan metode soal wal jawab ya Al as'ilah ya ditanya Mahu wal islam al islam antasyadu allah ilaha illallah Wa anna muhammada rasulullah dan seterusnya Kemudian mahu wal iman Al iman adalah Antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi Ya kemudian seterusnya Kemudian apa itu iksan Mahu wal iksan Iksan itu adalah Anta'munallah ka'annaka tarahu fa'illam takum tarahu fa'innahu ya rab Ya bahkan di Al-Quran banyak sekali kata-kata menggunakan Yas'alu naka'anil anfal Yas'alu naka'anil makhid Yas'alu naka'anil ahillah Artinya tanya jawab ya dengan lisan itu menjadi penting Ya apalagi di Indonesia ini kan budaya-budaya lisan Sehingga ujian itu lebih gampang Cuman nah ini masuk ke teori pendidikan Kalau ujian lisan itu memang perlu waktu yang cukup banyak gitu ya Cukup banyak sehingga ya kalau sebanyak ini mungkin bisa satu hari nih ditanya satu-satu Baik ya Nah seperti itu Jadi nanti mekanismenya adalah Saya akan bertanya Ya saya akan bertanya satu pertanyaan Kemudian setelah itu baru nanti saya minta bantuan dari Pak Limron Atau mungkin yang lainnya ada beberapa orang apa Satu dua orang lagi yang mungkin bisa menunjuk boleh raise hand Atau mungkin boleh open mic ya Namanya kemudian nanti jawabannya Jawaban tidak lebih dari dua menit ya Bahkan mungkin hanya satu menit saja ya Dan jawabannya itu kalau yang saya inginkan itu bukan hanya secara tekstual Jawabannya itu bukan hanya secara letelek yang ada di baca gitu ya Yang ada di teks atau di Google atau di buku Tetapi juga dari pemahaman kita ya Pemahaman kita itu penting ya Teori yang kita kutip juga menjadi hal yang penting juga Nah mudah-mudahan bisa dipahami dengan sebaik-baiknya Ya sudah siap Sebenarnya kalau di saya itu boleh Boleh lihat di Google Boleh lihat di Youtube Boleh lihat di chat CPT juga Boleh lihat di video selanjutnya Boleh lihat di video selanjutnya Bukan Bapak sekalian kita mulai ya Insya Allah ada sekitar 25 pertanyaan Oh ada yang bertanya dulu Silahkan pandang selasih mau bertanya mungkin Ibu Endang Tidak ada suaranya Ya mohon maaf Biasa kadang Pak Endang sama Bu Endang ya Silahkan Bu Endang Pak Makalah sayang kemarin belum dapat ada revisi Jadi kalau misalnya nanti kan udah pasti karena banyak kekurangan saya Nggak bisa nih kerjainnya berubah Jadi ini minta direvisi Nanti kan kalau misalnya habis uas ada libur Biasanya kan ada libur gitu Pak Untuk buat lagi gitu Yang mungkin Lebih ini lagi Diperbaiki gitu Pak Yang apa sih kemarin Ibnu Kaldun saya Ya boleh Kayaknya setelah ini mungkin setelah jam 5 juga bisa Kayaknya bentar ya Ya Pak dosen maaf Ijin Pak dosen Saya mau sholat sebentar ini Tadi belum ini Oh iya betul Mungkin sholat dulu ya Pak dosen Ya Ya nggak apa-apa kita jalan aja Oke yang lain mungkin ada pertanyaan dulu Nanti Bu Endang kayaknya boleh setelah ini ya Nanti kita batasin jam 5 nih Ya setelah itu mungkin nanti kalau yang mau presentasi kita kasih waktu boleh Kalau yang lain boleh Ini lah ya Ya ada pertanyaan dari Pak Ustadz Ali Imran mungkin ada pertanyaan Ya ini sih Pak dosen agar teman-teman yang kemarin belum direvisi sama Pak dosen Biar mereka juga memahami yang mungkin kurang apa yang perlu ditambah mungkin cara penulisannya bagaimana Harapkan sih agar diberikan waktu Ya boleh Ya boleh Ya insya Allah nanti setelah ini Kita boleh lanjut untuk yang presentasi Ya oke terima kasih semuanya Ya saya punya sekitar nanti kita hitung saja sekitar Kayaknya sih 20 sampai 25 pertanyaan gitu ya Jadi nanti bisa langsung jawab ya Nanti mudah-mudahan nggak rebutan juga sih kelihatannya Jadi kalau sudah ada 3 orang yang sudah raise hand Atau mungkin sudah open Kayaknya ini pakai raise hand ya Kayaknya semuanya bisa ya pakai raise hand ya Bisa ya semuanya ya Angkat tangannya gitu ya Siap ya Baik terima kasih Kenapa? Saya minta duluan Saya juga ini agak sedikit ini Pertanyaan yang sulit duluan atau yang mudah duluan ini ya Harusnya sih kalau secara kronologis itu yang mudah dulu Sesuai dengan kronologi Yang mudah dulu Gajian itu ya Tetapi kemudian Apa? Ya kayaknya sih saya naikkan semua Jadi rata-rata pertanyaannya sama lah ya Lebih kurangnya sama Baik terima kasih ya Boleh dicatat ya Boleh dicatat ya Pertanyaan pertama ya di mata kuliah saya Yaitu Filsafat umum dan ilmu Serta Filsafat pendidikan agama Islam Ya pertanyaan pertama Sebutkan ya Definisi ya atau pengertian dari Filsafat secara etimologi dan terminologi berdasarkan bahasa Yunani, bahasa Arab, dan bahasa Indonesia Silahkan Krik, 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 krik Apakah belum jelas atau boleh saya ulang kembali pertanyaannya Ya silahkan Silahkan Pak Ini yang ini Bisa diulang Pak Oh diulang Baik Pertanyaannya adalah Tapi Pak Dirisannya tadi udah ini ya Pertanyaannya adalah Sebutkan Definisi Filsafat secara etimologi dan terminologi Berdasarkan bahasa Nani, bahasa Arab, dan bahasa Indonesia Baik Baik Oh Pak Lim, menulang dulu ya Filsafat Menurut rasa Etimologi Berdasarkan bahasa Yunani Filoh dan Sobhiah Filoh berarti cinta dan sebiak berarti kebijaksanaan atau kebenaran jadi sedangkan menurut istilah filsafat diartikan sebiak upaya manusia untuk memahami secara radikal atau integral serta sistematik mengenai Tuhannya alam semesta dan manusia sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana hakikat sejauh mana yang didapat tentang akal manusia, sikap manusia yang seharusnya sampai mencapai dari pengetahuan tentang manusia itu sendiri oke, secara bahaya dalam perspektif bahasa harap secara pemikiran manusia secara radikal atau sistematik dan universal tentang hakikat Tuhannya alam semesta dan manusia berdasarkan dari segi agama Islam oke, menurut kesimpulannya dari Pak Alimron terkira apa? kesimpulannya jadi bagaimana caranya mengetahui tentang adanya Tuhan tentang adanya alam dan tentang adanya hakikat manusia pada dasarnya caranya itu mengetahui tentang berasal di mana bagaimana caranya caranya bagaimana bagaimana caranya hanya dengan cara empiris mempelajari ilmu berasal di mana secara logis, sistematis empiris, sistematis, dan metodologi satu lagi dengan logis, empiris, sistematis, dan logis secara perspektif ya satu lagi ada wah, sungguh di ilahi oke, ilahi baik, terima kasih Pak Alimron terima kasih Pak Alimron 90 lah ya kita kelas juga tapi enggak sih oke, terima kasih Pak Alimron baik, terima kasih Pak Alimron terima kasih baik, pertanyaan yang kedua ya, berarti Pak Alimron tinggal lewatkan yang menjukan ya pertanyaan yang kedua kenapa kita harus belajar filsafat umum ilmu dan pendidikan agama Islam terkala teoritis dan praktis silahkan bisa diulang Pak Alimron suaranya menggema Pak kurang jelas oke Pak Alimron boleh di ini boleh di apa mute dulu ya pertanyaannya adalah kenapa kita harus belajar filsafat umum ilmu dan filsafat pendidikan Islam secara teoretis dan praktis silahkan klik 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 serius banget kayaknya ya saya belum ngetik kelejari-jari gitu ya kenapa kita harus belajar gitu ya silahkan siapa nih oke saya Pak dokter ya silahkan Pak Seth biasa dibuka sepatutnya tinggal kenapa why ya karena yang pertama menuntut ilmu itu adalah wajib jadi secara teori semua ilmu kita wajib kalau kita ingin ilmu dunia ya harus kalau kita ingin dunia cari ilmu dunia kalau ingin akhirat maka cari juga akhirat karena kita sedang belajar maka semua ilmu harus kita pelajari secara teori seperti itu secara spesifik secara spesifik dalam ilmu filsafat kenapa harus belajar ilmu filsafat karena itu termasuk ilmu-ilmu tentang hakikat ya kenapa harus belajar agar tidak tersesat di kemudian hari tersesat memakai google map atau jadi karakter dari pemikiran karakter dari filsafat itu kayak gimana sih karena 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 filsafat itu seorang itu seyakinnya itu yakin yang pasti gitu karena contoh melihat alam jadi dengan rasionalnya nyambung kemudian dengan dalil-dalilnya pun nyambung contoh melihat langit melihat langit oh langit tidak ada siangnya di Al-Quran dijelaskan kemudian lihat bumi bumi pun setiap hari diinjak kemudian di Al-Quran pun diperangkan tumbuh-tumbuhan sebenarnya tumbuh-tumbuhan itu berdikir tapi kita tidak mengerti arti daripada cara mereka berdikir tapi mereka itu sebenarnya berdikir kepada Allah tahu dari mana tahu dari mana tumbuhan itu berdikir ya Al-Quran walakin la tak lemuna tasbihahum layak lemuna tasbihahum jadi hewan-hewan semua itu berdikir kepada Allah dan kita tidak mengerti zikir secara mereka tetapi mereka itu berdikir dan dijelaskan di dalam Al-Quran secara pemikiran bukan berdasarkan kalau selain berdasarkan wahyu bahwa alam semesta ini termasuk tumbuhan itu diciptakan itu dari mana dasar logisnya bukan tanpa selain dengan wahyu mereka itu tumbuh dengan adanya matahari dengan adanya air matahari dari mana matahari dari Allah bukan dari peristiwa itu secara teoretis sekarang secara praktis kenapa harus belajar ilmu terutama karena kalau tidak belajar ya tentu bodoh gitu sekarang tentang tumbuhan kita ingin menjadi petani yang proses justru kita harus belajar ilmu pertanian kita kalau misalnya apa tidak tahu ilmu pertaniannya ya kebanyakan orang jaga dalam pertanian contoh di Sumatera yang cocok itu kurma di Sumatera kurma Indonesia yaitu sawit kalau dalam pendidikan agama Islam apa manfaatnya belajar filsafat pendidikan agama Islam dalam dunia pendidikan nih bagi guru-guru belajar filsafat Islam sangat penting karena mengingat di dalam Islam pun diajarkan sehingga mereka harus belajar tentang filsafat Islam dalam pendidikan agama Islam lebih spesifik dalam pendidikan Islam wajib juga iya kenapa wajib apa manfaatnya sama rohnya bisa menjelaskan yang lebih detail tentang pendidikan pendidikan Islam contohnya apa satu aja secara detailnya seperti apa contohnya dalam sholat dengan sholat itu filosofinya orang itu tunduk mencium tanah supaya tawadu kepada Allah oke ya baik terima kasih Pak Asif Sriyana ya dari catat nah tadi masih nyambung nih belum belum dapat nih saya jawaban kenapa kita harus belajar filsafat pendidikan agama Islam langsung nih ya langsung ke Pak Nasihuddin terima kasih Pak Asif Sriyana silakan Pak Asif Nasihuddin ya terkait dengan pertanyaannya adalah kenapa harus belajar filsafat pendidikan agama Islam dan bagaimana sih sebenarnya ruang lingkup dari filsafat pendidikan agama Islam silakan ya terima kasih Pak pertama kita harus tahu dulu tujuan dari filsafat ya agar kita bisa berpikir menganalisa dan memecahkan masalah nah dengan tujuan ini dia bisa berlaku pada semua tempat termasuk dalam pendidikan Islam bagaimana kita mampu menganalisa dalam pendidikan Islam memecahkan masalah-masalah yang dalamnya dan kita belajar berpikir bagaimana cara mengajar dan lain sebagainya hal-hal tiapnya sedalamnya seperti itu Pak oke ruang lingkup dari kajian atau studi filsafat pendidikan agama Islam itu apa ruang lingkup ini Pak yang pertama dulu tadi ya saya punya pendapat itu tentang arti filsafat Yunani Arab dan Indonesia Yunani itu kalau menurut saya kalau Arab itu al-hikmah sedangkan Indonesia itu sederhana kebijaksanaan seperti itu Pak untuk ruang lingkup PR Pak buat yang lain terima kasih terima kasih tidak ada PR ini sudah selesai sudah akhir ini coba tadi oke pertanyaan saya ulang lagi jadi apa tujuan filsafat pendidikan agama Islam tujuan belajarnya itu untuk apa secara praktis satu saja itu jawabannya dalam ruang lingkup apa sih kenapa kita harus belajar filsafat pendidikan agama Islam bisa kenapa harus belajar itu silahkan kenapa harus belajar filsafat pendidikan agama Islam apa tujuannya mau jawab lagi saya coba menjawab ya Pak Dutupan tapi gak boleh coba harus langsung silahkan Ibu Lilik tapi Pak ya Pak Nasirul ini tadi tangannya oke Ibu Lilik silahkan Lilik Istiana saya catat ya ya filsafat pendidikan itu sangat penting ya terutama untuk para perancang atau pembuat kurikulum pendidikan dimana kurikulum ini dibutuhkan untuk membentuk pemikiran-pemikiran yang benar terhadap penasihkan dan juga dapat juga sebagai asas-asas dasar dalam pelaksanaan evaluasi pendidikan mungkin itu siapa Oke saya ulang lagi lebih spesifik itu terlalu general apa tujuan dari belajar filsafat pendidikan agama Islam tujuannya mungkin juga untuk mengatasi berbagai macam masalah dalam pendidikan ya ketika kita menjelaskan beberapa materi yang berkaitan dengan pendidikan agama Islam karena filsafat ini yang mencakup seluruh pendidikan diantaranya ada akidah ada fikir murid ada muamalah dan lain sebagainya jika kita tidak mempelajari filsafat dengan baik maka kita tidak akan bisa menyampaikan materi ataupun mengatasi masalah-masalah yang ada dalam pendidikan oke 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 kayaknya masih kurang lagi nanti saya tanya lagi ke Bu Lilik nanti saya kasih tanya lagi ya Bu Lilik ya coba coba cari apa sih tujuan dari filsafat pendidikan kita pindah dulu ke Pak Nasihudin yang mau nambahkan silahkan silahkan Pak Nasihudin dulu nanti baru ke Bu Riapril boleh ya jadi tadi saya masih belum puas karena tadi kalau yang tidak boleh Bu Lilik itu lebih kepada permasalahan yang dia empiris kalau empiris itu dia seringnya itu diselesaikannya itu bukan dengan ilmu filsafat tapi dengan ilmu sains ya misalnya tadi kan tentang permasalahan yang dihadapi oleh pendidikan agama Islam itu bukan bukan perananya ilmu filsafat kalau filsafat itu dia holistik kemudian teoritis nah Pak Nasihudin apakah mau menjawab tadi kayaknya masih raise hand kalau tidak kita beralih ke ini ke tadi Bu Ri coba jadi ruang lingkup filsafat pendidikan Islam itu pertama meliputi aspek-aspek tujuan pendidikan aspek-aspek tujuan pendidikan itu tidak akan bisa kita dapatkan kalau kita tidak mengetahui filosofi pendidikan itu sendiri makanya dibutuhkan ilmu filsafat untuk meletapkan tujuan pendidikan itu sendiri termasuk dalam buku kurkulum pendidik besar didik metode materi evaluasi dan lingkungan pendidikan dan segala hal yang meliputi dunia pendidikan Islam secara holistik jadi dalam pendidikan dunia dalam pendidikan Islam mustahil kita bisa menetapkan tujuan dan menetapkan instrumen-instrumen holistik ke dalamnya kalau kita tidak mempelajari filsafat pendidikan Islam seperti itu Pak terima kasih oke jawabannya sudah benar yaitu goals ya jadi dalam filsafat pendidikan agama Islam tujuan 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 ya jadi ini utamanya adalah goals tujuan dari pendidikan agama Islam saya tanya lagi kepada si Hudin apa tujuan dari pendidikan agama Islam silahkan satu menit waduh berantai iya kan tapi tujuan-tujuan itu apa gitu tujuan-tujuan mas kilas baru selesai ini secara tak apa secara pribadi Pak harusnya pribadi juga berdasarkan kepada teori dan juga karakter dari filsafat pendidikan agama Islam silahkan kalau secara pribadi saya mempunyai sebuah pandangan filosofi bahwa segala sesuatu itu sarana sarana untuk mendekatkan diri pada Allah termasuk pendidikan Islam pendidikan Islam itu tujuannya bagi saya adalah sarana untuk mendekatkan diri pada Allah dalam masa pendidikan seperti itu Pak itu kalau pendapat saya pribadi tapi kalau pendapat secara teks saya cari dulu Pak oke udah cukup jadi sebenarnya ya bisa dikatakan sarana boleh lah ya tapi lebih tepat karena dia itu adalah tujuan jadi filsafat pendidikan Islam itu ya memulai dari akhir artinya kita tuh mau kemana gitu ya maunya kemana berarti bukan hanya sarana kalau proses pendidikannya itu adalah sarana tetapi tujuannya itu adalah goals atau ya the mind goals ya tujuan akhir ya kita mau kemana sih ya ini kuliah kan pengen lulus pengen dapat ijasa pengen dapat sarjana gitu kan ya wisuda itu kan berarti tujuannya itu tuh sedangkan prosesnya ini adalah kita sarana proses jadi lebih kepada kalau saya lebih tentu ya goalnya itu adalah kalau secara spesifik ya bisa boleh mendapatkan surga mau boleh partotila mendapatkan kerinduan atau boleh juga mewujudkan insan atau ibadullah saya rasa sih tapi beda dikit juga gak apa-apa sih silahkan saja beda boleh pertanyaan Pak boleh kalau yang menjadi sebuah filosofi itu menjadi tujuan lalu indikator untuk menentukan tujuan itu apa Pak berhasil tujuan itu nah cepat sekali ini sebenarnya nanti saya mau bertanya tentang karakter dari filsafat Islam karena perbedaan mendasar antara filsafat Islam dengan filsafat yang kita sebut saja general itu adalah tidak adanya kepastian sedangkan dalam Islam itu kepastian itu dalam konteks Tuhan dalam konteks ibadah dalam konteks surga itu sudah clear ya ini yang yang saya pegang nah ada pun indikator dari goals itu sangat jelas sekali ya nanti boleh dibaca nah ini bedanya tadi ya kalau kita bicara tentang filsafat Islam filsafat pendidikan lembaga Islam berarti wahyu itu juga menjadi sumber selain juga logika atau rasio sehingga ketika ditanya tentang indikator ya boleh lihat misalnya di surat Al-Mu'minun dan seterusnya atau mungkin dan seterusnya itu adalah indikator-indikator yang bisa dikembangkan dalam filsafat pendidikan agama Islam ya filsafat pendidikan agama Islam itu ya ini harusnya memang jadi ini jadi pembahasan yang tapi gak apa-apa untuk latihan ke depan biar ada ada stimulus berikutnya terima kasih Pak Ustaz Nasihuddin kayaknya ini dari awal juga udah rajin gitu ya udah bagus juga sehingga saya nilai juga 90 nih Ustaz Nasihuddin tapi 90 yang ujian lisannya saja terima kasih Ustaz Nasihuddin yang berikutnya tadi banyak yang bertanya berikutnya tadi pertanyaan yang pertanyaan yang juga agak mengulang tetapi penting apa karakter atau sebutkan karakter dari filsafat Islam dalam hal berarti filsafat umum filsafat ilmu dalam Islam dan juga filsafat pendidikan agama Islam sebutkan minimal tiga silahkan ya boleh saya ulang lagi ya sebutkan ya karakter utama dari filsafat umum filsafat ilmu dan filsafat pendidikan agama Islam minimal tiga silahkan dua juga bolehlah saya kurangi silahkan karakternya itu apa sih bedanya dengan filsafat pendidikan yang lainnya atau filsafat yang lainnya tadi sudah saya sebutkan sebenarnya sekilas silahkan yang mau jawab nih tadi ada siapa nih Bu Ria juga mau jawab tadi ada yang lainnya silahkan bangga diulangin lagi Pak pelan lagi pelan-pelan ya tiga kali ya sambil ngetik nih sambil ngetik gak apa-apa sih sebenarnya kalau di kelas saya itu biasanya ayo buka semuanya Google ya tapi setelah membaca kemudian pahami sesuai dengan pendapatnya sendiri ya pertanyaannya sebutkan ya dua atau tiga karakter filsafat dalam Islam filsafat umum filsafat ekonomi filsafat pendidikan filsafat ilmu silahkan Pak Ahmad Ustaz Ahmad Huzaifah Al-Khafiz enggak Tafadol silahkan Pak Ustaz Ahmad silahkan Ustaz Ahmad Huzaifah ya enggak saya kursin izin menjawab jadi karakter tujuan filsafat itu yang utama adalah supaya dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya jadi apapun tujuan filsafat kita maupun Islam umum dan ilmu apabila kita seorang muslim tujuannya adalah untuk dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita bisa bertanggung jawab dengan apa yang Allah wajib kepada kita kemudian yang kedua adalah bagaimana membentuk jiwa atau karakter yang mulia kalau kita membeli filsafat apa Islam ini bagaimana kita ajarkan kepada anak-anak kita bagaimana menjadi pribadi muslim yang baik ya dan juga bagaimana bisa membentuk apa karakter buat anak-anak kita menjadi sesuai dengan apa yang Allah sampaikan kepada kita sebagai umat manusia mungkin itu Pak Dosen oke secara lebih spesifik misalnya tadi karakter dalam filsafat ilmu misalnya epistemologi apa bedanya antara epistemologi Islam dengan epistemologi di luar Islam berdasarkan sumber keilmuannya silahkan berdasarkan sumber ilmu karakternya kelihatan dari situ jadi jawaban nanti berdasarkan sumber ilmu pengetahuan maka filsafat Islam A filsafat yang lainnya B silahkan iya kalau filsafat filsafat Islam filsafat Islam itu jadi jadi berdasarkan sumber ilmu wahyu pengetahuan kalau yang lain itu berdasarkan pikiran dan logika saja oke terus logika logika sendiri dalam Islam itu seperti apa rasional itu rasio dan logika dalam Islam itu seperti apa ini semua masih ada kaitan dengan sebab akibat ya rasio dan logika sesuatu yang di pada akal saja tidak tidak ada kaitan dengan wahyu Allah ya jika apa namanya kita memasak dengan api pasti panas itu kan logika kalau Allah menyatakan api itu bukan bisa panas bisa dingin jadi perbedaan perbedaan itu jelas terlihat kalau kita apa namanya belajar fisafat tapi tidak dengan wahyu dengan Islam itu bahaya karena hanya logika saya yang dipakai berarti hubungannya seperti apa bagaimana pertanyaannya bagaimana penggunaan rasio dan logika dalam Islam kaitannya dengan wahyu dalam bidang ilmu pengetahuan ya jadi kalau kita sudah belajar baga filsafat Islam itu dan mendidikan Islam hubungannya itu jika kita apa namanya belajar Islam maka semuanya itu berasal pada wahyu Allah gitu kita semakin dekat pada Allah dengan dengan filsafat Islam tapi kalau kita hanya apa yang lain sisafat yang lain maka kita akan mengguli logika saja logika kita dalam belajar agama gitu bagaimana mengukur ini terakhir bagaimana mengukur kebenaran yang berdasarkan kepada wahyu padahal itu adalah sains misalnya kita mau melihat bentuk bumi misalnya apakah di wahyu itu ada atau mungkin alam semesta ini misalnya tata surya apakah di Al-Quran di wahyu itu juga ada kalau tidak ada bagaimana mengkorelasikannya sebetulnya segala sesuatu yang sudah kita lihat ini perkembangan itek itu sangat apa ya sangat maju ya dan akhir-akhir ini banyak ditemukan kejadian yang sama dengan Al-Quran dan juga penengan-penengan ilmu Islam jadi yang dulu tidak tahu itu dalam Islam ada ternyata ketika diteliti tapi dalam lagi maka sudah ada zaman dahulu contohnya seperti laut yang dua macam warnanya laut ada yang tawar ada yang asin itu kan sudah ada zaman dulu sudah ada di Allah sudah merangka saya lupa apa namanya ayatnya tapi sudah diterangkan dan orang sekarang ini tahu ada dua apa ada dua apa namanya dua rasa laut perbatasan antara laut yang asin dan laut yang tawar oke pertanyaan tambahan terakhir bagaimana ketika ilmu pengetahuan ternyata bertentangan dengan kebenaran agama sebetulnya kalau di apa namun saya kalau bertentangan ya tidak masalah tetapi tugas kita semuanya di terakhir pada Allah Allah terima kasih terima kasih kita masih lanjut jadi bahas jadi bahas jadi bahas lebih formal pertanyaannya adalah apa yang dibahas dalam filsafat umum filsafat ilmu pengetahuan dan filsafat penentikan agama apa yang dibahas dalam filsafat umum dan juga filsafat ilmu silahkan sebutkan tiga minimal ya silahkan apa yang dibahas yang dibahas yang dikaji yang gitu itu apa oh Pak Suhendi silahkan ketekan Pak ketekan oh ketekan semangatnya ini ya oke gampang langsung jawab aja gak apa-apa apa yang dibahas apa sih ontologi epistemologi sama epistemologi ontologi sama apa teh lupa lagi dalam lebih objeknya lebih ini objek yang lebih empiris apa objek yang lebih empiris adalah membahas tentang sesuatu yang ada yang membahas tentang hakikat wujud baik itu hakikat wujud pencipta ataupun ciptaannya terus yang kedua yang kedua dengan bersumber kepada baik itu yang bersumber kepada wahyu bersumber kepada akal ataupun bersumber kepada intuisi serta berdasarkan kepada tajribi atau penelitian yang merupakan scientific apa itu eksistensi dari Tuhan apa bedanya pembahasan dalam filsafat umum dengan filsafat islam terkait dengan eksistensi dari God silahkan kalau filsafat umum memandang bahwa Tuhan itu sedang dicari dan belum ditemukan kalau di dalam filsafat islam Tuhan itu sudah ditemukan dan sudah ada itu terbukti dengan adanya tasawuf ataupun metode Irvani yang merupakan zauh yang menganggap bahwa kita itu harus sampai kepada Tuhan kita harus menyembah sesuatu yang kita kenal kita harus menyembah sesuatu yang ada kalau kita menyembah sesuatu yang tidak ada yang tidak kenal maka kita penyembahan kita adalah bohong bagaimana korelasi antara eksistensi Tuhan dengan manusia dalam filsafat islam sesuai dengan teori emanasi oleh Al Mulasandra bahwa manusia adalah merupakan pancaran dari keberadaan Tuhan itu sendiri sehingga kalau di zaman dulu ada yang namanya Al-Halaj yang menganggap bahwa mau menunggaling keulah Agusti sementara di Indonesia ada tokoh yang bernama Sesitijenar yang menganggap anak Al-Hak saya adalah wujud daripada Allah dan sekarang banyak yang menganggap bahwa yang berdoa Ya Allah kirimkan saya uang ataupun dia berdoa Ya Rozaku Ya Rozaku Ya Rozaku begitu datang yang mengirim uang inilah Allah menganggap uang itu adalah Allah kenapa karena itu adalah lancaran daripada Allah oke terus terkait dengan emanasi itu kan sebuah teori kemudian banyak juga teori yang lainnya pendapat dari Pak Suhendi ini terkait dengan teori emanasi atau mungkin saya tukar berfikirnya kritik Pak Suhendi terhadap teori emanasi seperti apa oleh karena saya adalah belajar justru sedang belajar teori emanasi saya tidak berani mengkritik mengenai kekurangan teori emanasi karena saya belum begitu mendalam mempelajari teori emanasi hanya saya menganggap teori emanasi itu adalah sesuatu yang benar dan cocok sesuai dengan ajaran Islam tapi dalam kaedah-kaedah tertentu dalam ranah-ranah tertentu dalam ranah yang lain kita harus bisa menyaringnya dan sesuaikan dengan dalil yang kod ini di dalam Al-Quran ataupun Hadis coba sebutkan satu saja argumentasi terkait dengan dukungan atau berpendapat atau pendapat bahwa teori emanasi itu dianggap benar salah satu dukungan bahwa teori emanasi adalah benar adalah adanya ungkapan bahwa sesuatu yang ada di alam ini adalah merupakan perwujudan dari Allah atau perwujudan dari pencipta hanya karena belum terkena oleh pancaran Allah oleh cahaya Allah maka itu seolah-olah tidak ada kalau di dalam surat An-Nur dikatakan Nurun ala Nur jadi cahaya Allah itu menerangi cahaya alam semesta diibaratkan bahwa di dalam ruangan itu terdapat kursi dan meja tapi karena tidak mendapat cahaya pencinaran maka seolah-olah itu tidak dapat setelah ada pancaran cahaya kemudian bangku itu menjadi nampak dengan syarat mata kita bisa melihat jarak kita dekat nah kemudian kalau di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah Allah Nur Eh Allah Nur Samawati Wal'ar Masa'lu Nur Adina Sunat An-Nur Allah Nur Samawati Wal'ar Masa'lu Nur Mishkatin Fiham Misbah itu masih An-Nur ya masih an-Nur ya ketika kursi atau meja yang dia itu belum tersinari dan kelihatan kemudian kursi dan meja itu dia tersinari apakah kursi dan meja itu menjadi bagian dari sinar itu atau dia tetap jadi materi tersendiri di luar sinar materi tersendiri di luar sinar artinya tapi tetapi antara sinar kursi itu harus ada sinergi kalau tidak ada sinergi maka tidak akan terjadi penggabungan ataupun kolerasinya artinya teori tentang sinergi itu tidak menunjukkan emanasi tidak menunjukkan kebersatuan antara kholik dengan makhluk betul tidak bisa bisa menunjukkan kebersatuan ataupun justru malah bisa menolak kebersatuan bisa menganggap antara kursi dengan dengan sinar itu adalah bersatu apabila itu dilihat dari kejauhan dan itu ada di satu ruangan tetapi kalau cahaya dengan kursi itu berlainan maka tidak menunjukkan bahwa adanya kebersatuan artinya bahwa kursi itu dia tetap kursi yang berada di luar cahaya walaupun cahaya itu mungkin dia menembus dan bisa menunjukkan kursi tersebut secara lebih spesifik antara cahaya Tuhan dengan manusia seperti apa korelasinya korelasinya bahwa manusia manusia itu memiliki cahaya setelah diberi cahaya oleh Allah subhanahu wa ta'ala jangankan manusia matahari pun adalah dianggap gelap tanpa adanya cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala nah manusia bisa melihat itu hanya karena ada diberi kemampuan bisa melihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sepandai apapun dan sepintar apapun manusia apabila tidak diberi ilham dianugahkan ilmu oleh Allah maka tidak ada artinya sedikitpun jadi sesuatu yang ada pada manusia itu adalah merupakan energi yang diberikan oleh Allah kalau di dalam Al-Quran itu disebutkan Allah meniupkan ruh kepada manusia tidak hanya kepada Nabi Isa saja tapi kepada seluruh manusia Allah meniupkan ruh jadi ruhnya itu adalah ada ruh biologis ada ruh budaya nah ruh biologis itu yang menjadikan manusia dan makhluk binatang itu hidup sementara ruh budaya adalah yang membangkitkan ilmu dan pengetahuan serta rasa keingin tahuan pada diri manusia itu sendiri oke terus pertanyaan terakhir bagaimana konsep Tuhan dalam konteks budaya Yunani atau mungkin di agama lain termasuk juga di lokal di Sunda sebenarnya konsep Tuhan menurut kebudayaan Sunda dengan Yunani itu seperti apa sih beda enggak dengan Islam konsep Tuhan hampir sama antara konsep Yunani sama di Sunda hampir sama bahwa Tuhan itu bisa bisa nampak bisa ada karena adanya ciptaannya gitu ya itu kalau Yunani dulu Yunani dulu kalau konsep Tuhannya Yunani kayak gimana sih konsep Tuhannya Yunani itu bisa dilihat dari ajarannya Plato bahwa sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah merupakan ciptaan dari sang pencipta adanya gerakan itu teori Plato sama Aristoteles yang kemudian disadur oleh Alkind akan tetapi Alkini tidak seluruhnya setuju kepada pendapatnya Aristoteles dan Plato karena ada Alkini mengungkapkan adanya kehendak dari manusia adanya kehendak dari manusia ya bagaimana hubungannya dengan ya bagaimana hubungannya dengan keyakinan dewa-dewa yang ada di Yunani sana sebelum kedatangan ajaran Islam memang salah satu karakter dari manusia itu walaupun dia tidak beragama sekalipun menyadari bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini di alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan itu adalah salah satu karakter daripada manusia kemudian mereka ingin mencari jati didinya dari mana dia berasal dan siapa yang menciptakannya tapi tanpa dari wahyu kepada bimbingan dari Allah dia mengungkapkan dan memanifestasikan cara beribadah mereka sesuai dengan pemahaman mereka pada waktu itu nah kemudian setelah datang wahyu datang ajaran Allah yang berupa Asma yang berupa Al-Quran yang berupa Suhub maka diarahkan bahwa kesini loh cara peribadatan kalian akhirnya muncullah berbagai agama dari ada yang agamanya itu ada yang yang Islam ada yang Goedil Islam kalau yang tadi belum menjawab pertanyaan bagaimana konteks ketuhanan ala Plato dengan keyakinan dewa-dewa yang ada di Yunani kalau Plato kalau Plato menganggap dewa-dewa yang ada di Yunani itu adalah mereka yang menciptakan alam terus kemudian dewa itu ada berbagai macam dewa ada dewa sedikitnya ada tewa ada tewa pencipta ada tewa pemberi dan kemudian ada dewa perusak walaupun turunannya banyak sekali dewa-dewa nah kalau di dalam agama Islam itu digambarkan bukan bukan ke Plato aja dulu jadi pemahaman Plato pencipta satu kemudian bagaimana dengan dewa-dewa yang ada di Yunani itu Plato itu bagaimana pendapatnya jadi jangan ke Islam dulu oh iya kalau Plato menyetujui apa yang yang diungkapkan apa yang kepercayaan orang-orang Yunani bahwa adanya dewa-dewa tersebut berarti tadi enggak tepat dong ketika Plato mengatakan adanya one god gitu oh dewa jadi maksudnya ada dewa itu ada yang maha dewa ada yang maha dewa siapa maha dewa menurut Plato saya belum ngobrol sama beliau ada dewa jebus ya oke lah terima kasih saya jadi mohon maha enggak 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 kajiannya karena memang kita belum sampai ke ini sih belum sampai ke isalnya itu ke akar terkait dengan tadi eksistensi termasuk juga yang sering sekali kita itu memang hanya membaca kemudian juga experience dari orang lain saya sendiri juga belum sih cuman kalau saya lebih merangkum dan juga mencoba untuk kritik atau kritis terhadap berbagai pemikiran yang ada gitu jadi bukan hanya menerima bukan hanya langsung setuju bukan juga menolak gitu dan kita lebih luas lagi gitu ya nah tadi juga kebetulan kajian saya juga tentang budaya Sunda gitu kan ya bagaimana konteks istilahnya itu tuhan menurut orang-orang Sunda misalnya itu kan tanpa kita bicara berarti yang belum dipengaruhi oleh agama samawi gitu ya atau agama yang lainnya itu penting kalau menurut saya itu ya oke terima kasih waktu kita lima menit lagi lah terakhir harus 90 ini ya oke pertanyaan terakhir kita lewat ya 15 menit Pak Ustaz Alimron masih ada ya Masya Allah masih oke pertanyaan terakhir jadi saya gak apa-apa nanti boleh ditambahkannya masih agak pengulangan sih karena kita adalah metode dulu masih banyak sebenarnya jadi jadi bingung pertama terlanjutan dari Pak Suhendi boleh dulu lah jadi pertanyaannya adalah sebutkan metode dalam mendapatkan ilmu pengetahuan dalam epistemologi Islam beserta dengan contohnya silahkan Pak Suhendi mau jawab lagi kayaknya udah kali ya nilainya udah 90 atau biar 100 nih kayaknya ya oke pertanyaan saya ulang lagi mudah-mudahan jelas nih ya sebutkan metode mendapatkan ilmu pengetahuan dalam Islam ya beserta dengan contohnya silahkan Pak Dimaseko silahkan ya silahkan ya masih di mute silahkan Pak Dimas dalam epistemologi Islam terdapat beberapa metode utama untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang semuanya berakar pada sumber-sumber utama Islam dan praktek-praktek intelektual yang pertama yaitu wahyu atau revelation pengetahuan yang diberikan langsung oleh Allah kepada Nabi atau Rasul melalui Quran dan Hadis yang kedua yaitu akal atau reason penggunaan akal atau nalar untuk memahami dan menginterpretasikan wahyu serta untuk mengeksplorasi ilmu pengetahuan alam dan sosial selanjutnya itu pengalaman empirism pengetahuan yang diperoleh melalui observasi eksperimen dan pengalaman langsung selanjutnya itu ilham pengetahuan yang diperoleh melalui ilham atau inspirasi yang dianggap datang dari Allah biasanya kepada orang-orang yang soleh atau ulama selanjutnya indra atau sains pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman langsung menggunakan indra seperti penglihatan pendengaran penciuman rasa dan sentuhan selanjutnya itu tadabur penggunaan pemikiran mendalam dan refleksi untuk memahami ayat-ayat Al-Quran dan Hadis serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari selanjutnya yaitu ijma kesepakatan kolektif dari para ulama untuk komunitas ilmiah tentang suatu masalah yang terjadi menjadi sumber pengetahuan dan terakhir yaitu kias atau analogi metode analogi yang digunakan untuk mengeksplorasi hukum atau pengetahuan dari kasus yang sudah jelas kepada kasus yang baru atau tidak jelas berikut adalah metode-metode epistemologi Islam berikut mungkin Pak Adesan tadi sebutkan istilah-istilah khusus yang biasa digunakan oleh para cender kewan muslim terkait dengan jenis metodenya tiga saja empat lah ya silahkan apa istilahnya istilahnya apa tadi misalnya menggunakan indra misalnya panca indra namanya apa misalnya menggunakan rasio misalnya namanya apa tadi disebut dengan ilham namanya apa istilah yang digunakan ya Pak Adesan iya istilahnya oke sebelum itu baik pertanyaan berikutnya kita tukar dulu coba tadi ada dalam filsafat Islam itu terkenal dengan istilah filsafat kenabian pertanyaan saya dan harus dijawab berdasarkan logika rasio gitu ya seberapa penting nabi itu ada seberapa penting karena penting sih Pak karena sebagai penuntun umat Islam seperti itu kenapa harus dituntun karena dari ketidaktahuan menjadi tahu gitu Pak kenapa gak langsung kenapa harus melalui nabi segala kenapa gak langsung Allah itu mancar langsung ke semua manusia ya butuh perantara Pak kenapa butuh perantara kan kita bisa komunikasi uduni astajiblakum gak perlu perantara kan kira-kira apa kenapa kenapa nabi itu harus ada nanti boleh dibaca di buku Profesor Dr. Juhaya Espraja terkait dengan filsafat Islam ya itu ada disitu oke terima kasih Pak dimaseko ya kita tadi mau jawab juga Pak ini nih Pak diri sanjaya kayaknya mau jawab nih pertanyaan tadi dua ya pertama terkait dengan sebutkan jenis metode dan cara kerjanya atau contohnya dalam epistemologi Islam silahkan Pak diri sanjaya izin Pak dosen tadi kan pertanyaannya itu metode ya ya metode ya menurut yang saya tahu metode yang memakai tadi itu kan ada banyak yang disebutkan oleh teman kami menurutkan tiga saja itu ada dua yang pertama itu caranya itu dengan usaha manusia itu sendiri melalui belajar oke bukan kesitu mohon maaf saya potong jadi bukan belajar itu teknisnya tapi metode yang memang mengoptimalkan dari potensi manusia itu sendiri bukan belajar pasti tapi apa caranya nih untuk mendapatkan ilmu atau mendapatkan kebenaran kalau dalam manusia itu Pak dosen dibekali akal pikiran dibekali dengan alat untuk hal tersebut yaitu alat manusia itu berpikir kritis manusia itu memikirkan tentang kejadian manusia itu menggunakan pola pikirnya agar dicapai tujuan yang yaitu ma'aribatullah oke pernah mendengar gak istilah ada Irvani ada Tajribi pernah dengar gak oh ya pernah ya kayak gimana tuh Irvani seperti apa Tajribi seperti apa kemudian juga Bayani seperti apa coba jelaskan ya untuk Tajribi pernah kali ya ya Irvani seperti apa Bayani seperti apa Tajribi seperti apa Isyari seperti apa pernah dengar iya kalau Tajribi kalau Tajribi untuk Tajribi Irvani aduh maaf saya agak takut menjawab mungkin teman yang lain menjawab iya oke mungkin agak-agak ini ya sulit diunggapkan dengan kata-kata kayaknya ya oke gak apa-apa yang lain silahkan mau berjad jadi metode ilmu pengetahuan atau metode atau cara mendapatkan ilmu pengetahuan dalam epistemologi Islam silahkan ada yang menjawab nih waktu kita kalau menurut epistemologi Islam cara memperoleh ilmu itu baik secara Bayani Burhani ampun Irvani itu biasanya ada empat langkah yang pertama alat pengetahuannya alat ini biasanya dari hati rasa atau intuitif sedangkan sumber pengetahuan biasanya sumber diambil dari ilmu pengetahuan yang datang atau langsung hadir datang seperti hadirul walmubasi roh hadir pada saat itu yang ketiga yang ketiga adalah dengan metode pengetahuan metodenya bisa berbentuk latihan sehingga sungguh-sungguh sehingga akan mendapatkan suatu ilmu yang terakhir secara validitas kebenarannya dapat empati atau simpati dari mungkin dari masyarakat bahwasannya itu ilmu itu memang dakui atau mungkin diadakui itu aja terima kasih terima kasih paling mana ada tambahan jadi sebenarnya kalau dalam epistemologi islam itu cara mendapatkan ilmu pengetahuan ya itu mulai dari bayani bayani itu adalah menjelaskan tadabur terhadap sumber ilmu pengetahuan dalam islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah itu metodenya bayani memahami secara tekstual teori-teori linguistik sampai kepada pemahaman yang kontekstual itu yang pertama yang kedua adalah bayani di mana ilmu pengetahuan itu ilmu pengetahuan itu juga bisa diperoleh miladuna ilma jadi tadi yang disebut dengan ilham atau dalam konteks filsafat kenabian itu adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala kemudian juga ada burhani di mana ilmu pengetahuan itu didasarkan kepada logika atau rasional atau sains bukan sains satu lagi yang tajribi rasional logika yang menunjukkan bahwa itu juga adalah sebuah kebenaran sedangkan yang keempat itu adalah metode yang disebut dengan tajribi atau eksperimen dimana ilmu pengetahuan dan juga kebenaran itu bisa diperoleh melalui uji coba eksperimen ini biasanya dalam ranah sains ingin mengetahui menetapkan misalnya dalam peradaban islam itu dulu untuk menetapkan satu kota menjadi ibu kota negara maka dilakukan eksperimen eksperimen pada masa lalu seperti apa jadi para cendekiawan itu meletakkan daging secara terbuka di beberapa wilayah kemudian nanti dalam jangka waktu tertentu daging yang lama membusuknya itulah yang dipilih sebagai tempat untuk ibu kota negara nah konteks sekarang kalau Indonesia pindah nanti ke IKN berarti eksperimen yang dilakukan itu sebenarnya mestinya cukup panjang kenapa milih IKN kenapa milih di wilayah sana mungkin dari sisi lokasinya dari sisi kontur tanahnya dari sisi strukturnya dan lain sebagainya itu adalah eksperimen kemudian ada satu lagi yaitu Isyari Isyari sebenarnya ini pengembangan dari Irvani dimana kebenaran itu kadang melalui apa ya disebutnya itu dengan riadoh atau tadi Pak Sueni menyebutnya itu dengan torikoh ya ini salah satu dari metode cara sebenarnya gini secara simpelnya itu kalau kita ingin membuktikan kadang syaitan itu kan mengganggu kita Islam itu agama yang benar tidak sih gitu ya nah itu saya yakin semuanya itu pernah seperti itu ini benar gak sih Islam gini kenapa sih saya harus sholat kenapa sih saya harus bayar sakit dan sebagainya nah maka kemudian ada isyari atau ada isyarat gitu ya yang kemudian masuk ke dalam diri kita yang bisa menguatkan oh benar saya yakin ya bahkan sampai mati pun sampai meninggal saya itu yakin agama Islam itu adalah agama yang benar tentu saja dia levelnya itu sesuai dengan eksperimen sesuai dengan eksperiens dari setiap manusia ya cukup banyak ya jadi ini sebagai sebuah awal saja untuk kita belajar tentang filsafat umum filsafat ilmu pengetahuan dan filsafat pendidikan agama Islam terakhir bahwa filsafat pendidikan agama Islam itu adalah satu ilmu yang mengkaji secara mendasar ya tentang pendidikan agama Islam tetapi bukan dalam konteks teknis tetapi teoritis mulai dari goal setujuan pendidikan agama Islam jadi untuk apa ada pendidikan agama Islam jawabannya itu adalah untuk mendidik manusia jiwa dan raganya jasmani dan rohaninya itu untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa atau ibadur rahman atau insan kamil boleh juga lah ya nah kemudian prinsip-prinsipnya itu seperti apa ya kemudian ruang lingkup kurikulumnya itu seperti apa nanti baru ada indikator-indikatornya sampai kepada SOP ataupun instrumen yang itu menjadi bagian dari ilmu pendidikan agama Islam jadi ilmu pendidikan agama Islam sebenarnya kalau saya boleh mengatakan itu bukan bagian dari ilmu pendidikan artinya ilmu pendidikan yang berkembang di luar Islam tetapi itu adalah bagaimana kita itu sebagai seorang Muslim wajib untuk mendidik diri kita mendidik manusia itu berdasarkan ya ajaran agama Islam dan juga agar menjadi hamba yang bertakwa oke sudah lima lebih dua lima satu menit lagi ya oke terima kasih ibu-ibu-ibu sekalian ya jadi saya rasa cukup karena waktu kita juga sudah mohon maaf kalian agak ingkar janji sedikit lewat waktu ya intinya adalah bahwa ya sebenarnya sudah kelihatan juga ya memang jadi intinya kita harus banyak belajar dan kalau nilai kalau masalah tidak usah dipikirin lah ya semua insya Allah juga apa masalah semua juga lulus juga kemudian nilai gak ada masalah baik terima kasih kita kembalikan ke Ustadz Ali Imran intinya sudah selesai apa untuk ujian lisan nanti yang lengkapnya saya yakin bisa ditambahkan dari yang lainnya juga gimana Ustadz Ali Imran mau lanjutnya jadi mau ini ya terima kasih Pak dosen untuk waktunya terima kasih